Ikan raksaksa atau ikan siluman atau ikan penunggu di sekitar Telaga Ranjing Telaga Ranjing itu dibuat hanya dalam waktu satu malam ada ikan dewa Yang konek ikan dewa ini adalah pasukannya Prabu Sidiwangi yang dikutuk menjadi ikan Dan ikan ini tidak bertambah dan tidak berkurang Yang kepohonan itu arahnya itu agak bengkok ke Telaga Ranjingnya Cuman anehnya itu tidak ada daunan yang berserakan di atas air Telaga itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikan raksaksa atau ikan siluman atau ikan penunggu yang sudah fenomenal sekali atau tidak asing lagi di telinga masyarakat kita Di sekitar Telaga Ranjing yang terletak di Desa Pandansari Kecamatan Pakuyangan Kabupaten Rebus Jawa Tengah Itu memang sudah sering didengar oleh rakyat di sekitar sini atau penduduk di sekitar sini Dan perlu diketahui bahwa cerita ini memang sudah saya dengar dari kecil Dan memang ikan raksaksa di Telaga Ranjing ini Konon pernah dilihat oleh penduduk sekitar di tahun 1980-an Tapi yang menarik di sini tentang sejarah Ranjing itu sendiri Yang di video sebelumnya kami sudah sempat berwawancara dengan salah satu sesepuh di wilayah kami Bahwa Telaga Ranjing ini pada zaman dulu Konon akan dibuat di satu wilayah yang letaknya jauh dari situ Di wilayah kami itu ada gunung yang namanya Gunung Cubu Itu menurut salah satu sesepuh Dan Ranjing itu akan dibuat di situ oleh seorang wali Tapi karena kelihatan oleh manusia akhirnya tidak jadi Dan itu sekarang tanah yang akan dibuat Ranjing itu sudah gembur Namun belum menjadi Telaga Dan akhirnya berpindahlah ke Telaga Ranjing yang sekarang kita kenal ini di Desa Padansari Kecamatan Pakuyangan Kabupaten Rebus Yang memang letak Ranjing ini masih di wilayah Kaki Gunung Selamat di sebelah barat Maka dari situ kami berkesimpulan bahwa Menurut cerita kami, menurut cerita di wilayah kami bahwa Telaga Ranjing itu dibuat hanya dalam waktu satu malam Karena apa? Karena ketika ada orang yang melihatnya Maka orang yang akan membuatnya itu tidak jadi Itu sejarah yang sudah beredar di wilayah kami Dan untuk ikan penunggu yang ada di Telaga Ranjing Memang ikan di situ tidak boleh diambil Dipancing atau penduduk sekitar tidak boleh mengkonsumsi ikan yang ada di Telaga Ranjing ini Mengenai fakta atau mitos Ikan yang sangat besar sekali Yang konon menurut penduduk sekitar itu sebesar kasur Berarti besar sekali Ya boleh dikatakan menurut cerita rakyat itu ya penunggu gaib Sejak saya kecil itu beredar kisah bahwa Air di Telaga Ranjing ini bisa menjadi pertanda Contoh Ketika air Telaga Ranjing ini meluap sampai ke jalan raya Maka itu pertanda bahwa Kebutuhan pokok kita itu harganya murah Tapi ketika surut Maka kebutuhan pangan atau kebutuhan pokok kita itu harganya mahal Atau disimpulkan dengan kejadian kemunculan ikan yang berbeda-beda Misalkan pada hari ini muncul ikan lele Pada hari berikutnya muncul ikan emas Itu konon juga menjadi satu pertanda di masa yang akan datang Entah itu di wilayah sini atau di wilayah jauh Yang sekitar Indonesia ini Itu menjadi kepercayaan seperti itu Di sini yang akan saya sampaikan bahwa Mengenai ikan keramat atau ikan raksasa Atau ikan penunggu Bahwa di Indonesia ini banyak sekali ikan-ikan yang dikeramatkan Contoh ketika kita datang ke Kuningan itu ada ikan dewa Yang konon ikan dewa ini adalah Pasukannya Prabu Sidiwangi yang dikutuk menjadi ikan Dan ikan ini tidak bertambah dan tidak berkurang Dan menurut sekitar anehnya ketika kolam itu dikurang Maka ikan itu akan hilang Yang menurut cerita disitu bahwa Ikan disitu pindah ke daerah Jigugur Karena disitu juga ada lagi ikan yang dikeramatkan Jadi cerita-cerita tentang ikan yang dikeramatkan di Indonesia ini Memang sudah tidak asing lagi Sudah banyak disiarkan di media sosial atau televisi Kemudian keberadaan ikan yang ada di Telaga Ranjang ini Kalau kita melihat logika yang sekarang masyarakat modern Ikan terbesar di dunia ini adalah kanlele yang ditemukan di Cina Jadi di Ranjang ini kan ada ikan lele, ada ikan emas Yang panjangnya 6 meter dan beratnya sekitar 3 gintal atau 300 kilo Dan apakah ikan yang ada di Telaga Ranjang ini Memang betul-betul ikan lele yang besar seperti di Cina Atau memang itu ikan misterius Boleh dikatakan ikan siluman atau ikan yang bersifat seperti makhluk astral Yaitu belum kita ketahui secara realnya Jadi kalau ada ikan lele yang besarnya Yang panjangnya 6 meter dan beratnya 300 meter Itu logis, itu masuk akal karena sudah pernah ditemukan di Cina Dan tentang Telaga Ranjang ini Konon ketika kita datang ke sana Ketika kita melihat ikan-ikan yang ada di situ Itu juga bisa menjadi pertanda bagi kita Dulu sewaktu saya masih muda sekitar tahun 2003 Kebetulan teman saya punya seorang paman yang tinggal di dekat wilayah Telaga Ranjang Namanya ada desa Mbel di situ Kami berempat di situ Kemudian diajarlah kami ke atas bukit Dan melihat pemandangan Telaga Ranjang yang luar biasa indah sekali Di sampingnya itu ada banyak sekali pepohonan Yang pepohonan itu arahnya itu agak bengkok ke Telaga Ranjangnya Cuman anehnya itu tidak ada daunan yang berserakan di atas air Telaga itu Ya kami coba sempat heran Oh ya ternyata di situ tidak ada satupun daun yang jatuh mengambang di atas air itu Kemudian diajaklah kami turun ke bawah Itu melewati pintu masuknya di seberang jalan raya Kalau kami datang dari ujungnya Dan di situ datanglah ikan-ikan kecil kepada kami Akhirnya teman paman saya ini mengatakan Kamu itu beruntung sekali Bahwa kalau ikannya kecil-kecil dan banyak Insya Allah ini sebagai pertanda Bahwa kalian semua nanti ketika mendapatkan riski Ya itu akan berkelanjutkan meskipun itu tidak terlalu besar Yang artinya ketika kita menimba ilmu atau mendapatkan riski itu Terus saja mengalir Ya kami semua ya bersyukur Kami semua itu ya menaminkan itu karena sebuah doa bagi kami Dari sesepuh yang ada di situ Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya